Siapa yang mau ngomong pak? Saya Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini Kebetulan kami disini hadir sebuah saham hukum daripada Mbak Amanda APA yang juga sering dengar Kuasa hukum kami adalah saya, Anita Adialaksimita Dan kemudian ada Bang Sumantab dan ada Bang Eri Untuk itu kehadiran kami disini sebenarnya untuk menindaklanjuti dari laporan kami di Polda Metro Jaya Jadi tadi kami habis menanyakan ternyata laporan kami sudah sampai di Jangan Raya Nah untuk itu kami mau menjelaskan klarifikasi yang sudah pernah diklarifikasikan oleh teman kami Puasa hukum juga Bang Sumantab mengenai keterkaitan yang diisukan Yang dituduhkan kepada Amanda dari abonakan kami Jadi sebenarnya Amanda ini masih keluarga besar daripada korps kita ya mas semuanya gitu Jadi pernyataan klarifikasi kami itu yang diinginkan adalah dengan tegas satu bahwa Amanda APA ini tidak pernah ada kenal sama sekali Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin di 2002 Dan mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing Namun di tanggal 30 Januari Itu Amanda sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah cafe di Kemang Lagi hangout biasa lah teman-temannya sama teman-teman di sana Nah saudara MDS ini datang menemui Nah kemudian terjadilah percakapan-percakapan Sebenarnya terus terang aja senang Amanda keberatan untuk ditemui Karena lagi sedang hangout bersama teman-temannya Itu tentu adalah beberapa teman yang melihat dan kami ibu sendiri Itu bukti-bukti yang kita juga ada pertemuan di situ Jadi kemudian kita masuk kepada pemanggilan Amanda oleh pihak Polres Selatan Jadi pemanggilan oleh pihak Polres Selatan untuk mengberi keterangan Taksi itu dilakukan pada tanggal 2 Maret teman-teman nih 2023 sudah memenuhi pemanggilan dari Polres Selatan Dalam hal itu Amanda sudah membantah semua tuduhan-tuduhan Yang diberikan oleh MDS melalui pengacaranya Kemudian apabila ada berita simpang siur di luar Bahwa Amanda sudah BHP dua kali di tanggal 24 Tidak benar sama sekali Faktanya 2 Maret baru memberikan keterangan di Polres Selatan Nah namun demikian kita akan mengetahui bahwa Kasus ini sudah diimpahkan kepada Polda Metro Jaya Kami juga menunggu apabila nanti diminta keterangan tambahan Oleh Polda Metro Jaya Begitu ya Mbak Bandaya Jadi sedang dalam proses Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share, dan share ya